Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama gue James di channel LS Project Gimana guys keadaannya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat wafia tambah sukses selalu ya guys ya Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba menceritakan atau mereview ulang film Operation Mekong Nah film ini adalah sebuah film aksi kejahatan Tiongkok-Hongkong yang dirilis pada tahun 2016 Yang disutradai oleh Dante Lam dan dipintangi oleh Zhang Hanyu dan Eddie Peng ya kan Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata dimana terjadi pembantayan di sungai Mekong Dan untuk mengenang ke-13 awak kapa Cina yang mati tak bersalah Nah film tersebut dirilis di Tiongkok pada tanggal 30 September tahun 2016 Nah guys supaya tidak menjadi spoiler di awal, mari kita mulai saja intronya Film action terbaik di Asia ini diawali oleh keadaan masyarakat dimana Banyak masyarakat mengkonsumsi narkoba secara brutal ya guys ya Nah persebarannya pun semakin meluas dan sulit untuk dihentikan Dari sekian banyak wilayah segitiga emas lah yang terdiri dari Myanmar, Kailang, dan Laos Yang menjadi surga bari bagi para mafia narkoboy internasional Dengan kekuatan yang dimiliki para mafia bebas meracik dan mengedarkan narkoboy Yang sangat membahayakan manusia tentunya ya guys ya Sungai Mekong menjadi jalur perdagangan yang ideal ya guys ya Untuk peredaran narkoba dan obat-obatan terlalang lainnya Maka tidak heran kawasan ini sering disebut pintu neraka selatan Scene diawali ketika suatu hari kapal dagang Cina sedang berlayar di sungai Mekong Mereka diserang para gerbong narkoba karena dianggap sebagai ancaman Akibatnya 13 awak kapal Cina itu tewas secara mengenaskan Di tempat kejadian berkara, Kepolisian Thailand menemukan ribuan narkotika Yang membuat pemerintah Cina kebingungan Sehingga publik pun mengira bahwa dua kapal dagang Cina itu adalah gembong narkoba Nah untuk mengungkap titik terang dari kasus pembunuhan ini Pemerintah Cina menugaskan polisi berpengalaman Yaitu Kapten Gaogang Atau kita panggil saja Kapten Keweng Keweng pun bekerjasama dengan Fang Setelah kejadian itu, Fang sedang melakukan pengejaran terhadap salah satu orang Yang dicurigai terlibat dalam tragedi Mekong Mesar itu Setelah berhasil menangkapnya, Fang mendapat informasi Kalau anak buah Takur, panggil saja Takur ya guys ya Sengaja menaruh ribuan narkoba itu di dalam kapal dagang Cina Nah lanjut, Takur merupakan seorang gerbong narkoba terbesar di kawasan Segitiga Mas Dia dikenal dengan sifat yang bengis, kejam, tak kenal, lelah, dan rajin Mengkonsumsi narkoba tentunya Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya Setelah kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya Yups, LS Skincare, LS Skincare, perfect your beauty care Lanjut, setelah mendapatkan informasi tersebut Pemerintah Cina berniat mengembalikan lagi nama baik ke 13 awak kapal tersebut Tentunya bukan hanya mengembalikan nama baik ya guys Tapi pemerintah Cina pun akan berharap untuk membongkar sindikat narkoba terbesar di Asia tersebut Bahkan di dunia tersebut Pemerintah Cina berencana membentuk tim gabungan yang melibatkan tiga negara Yang akan terlibat di Segitiga Mas itu Yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar Keempat negara itu pun membentuk tim gabungan yang bersiap untuk menghancurkan gerbong narkoba itu Singkat cerita, tim gabungan pun terbentuk Dan tim gabungan langsung menyerbu pabrik pembuatan narkoba di Segitiga Mas milik Tuan Takur tersebut Namun ternyata pemerintah Cina justru membentuk tim khusus lain yang diketuai oleh Kapten Keweng Agar Takur tidak jatuh dan diadili oleh negara-negara tersebut Kabar bersatunya keempat negara itu pun sampai ke telinga Tuan Takur Melalui utusan dari bos besar yang bernama Sang Ia meminta agar Takur bersemunyi terlebih dahulu dan memperhentikan segala aktivitasnya Karena keadaan di luar sana sangat membahagiakan Namun Takur yang terkenal dengan keras kepala, bengil, pengek, dan lain sebagainya Pun tidak merasa gentar dan takut Apapun yang menantang semua akan dia sikat ya guys ya Di tempat lain, Keweng sedang bertemu Peng Untuk mendiskusikan sepak terjang dan pola kejahatan Tuan Takur tersebut Setelah selesai menyusun strategi Operasi pertama mereka pun dilakukan Di sebuah kasino perjudian yang berupa pasar Jadi kasino tersebut ya guys ya di luarnya pasar Tapi di dalamnya itu adalah sebuah kasino Kemudian tempat prostitusi, tempat pemakaian narkoba, dan lain sebagainya Untuk membebaskan lawan bisnis dari Tuan Takur Untuk menggali informasi lebih lanjut tentang keberadaan Tuan Takur tersebut Nah disini aksi pertarungan dan kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari Hasilnya, Keweng dan timnya gagal mendapatkan informasi Karena tawanan atau saingan bisnis Tuan Takur tersebut Tewas tidak terselamatkan Scene berlanjut ketika tim Keweng menentukan target selanjutnya Untuk dimintai atau dicari digali informasinya Target selanjutnya adalah Tuan Sa Yang merupakan pemasok bahan dasar pembuatan narkotika milik Tuan Takur Berkat penyamaran Keweng dan Peng yang sangat epik Tuan Sa pun percaya untuk berkati pekerja sama dengannya Guna memuluskan penyawarannya ya kan Berbagai cara mereka lakukan Dari mulai mencekoki cewek-cewek kepada orang kepercayaannya Tuan Sa tersebut Selanjutnya berlaga berjudi dengan uang segunung ya kan Supaya orang kepercayaan Tuan Sa tersebut Mempercayainya bahwa mereka akan bekerja sama dengannya Dan akhirnya orang kepercayaan Tuan Sa pun berhasil mereka kelabui Lanjut scene menegangkan pun terjadi Ketika Tuan Sa akan bertransaksi dengan anak buah Takur di Thailand Namun Keweng telah memasang GPS pada uang yang akan mereka transaksikan kepada Tuan Takur Ketika sedang melakukan pengintayan Keweng dan timnya pun ketahuan Sehingga baku tembak dan kejar-kejaran pun tak terelakkan Walaupun tidak sesuai rencana dari operasi tersebut Tapi Keweng dan anak buahnya berhasil menangkap beberapa orang anak buahnya Tuan Takur Selain itu anaknya Tuan Takur pun berhasil mereka tangkap Scene berlanjut ketika Tuan Takur merasa kesal Karena beberapa anak buahnya ditangkap polisi Tuan Takur pun melakukan balas dendam dengan mengirim anak kecil yang sudah dicuci otak Dan dicekoki narkoboy Itu untuk mengebom kantor polisi Dan akhirnya kantor polisi pun meledak Dan korban pun berjatuhan Melihat situasi ini akhirnya Keweng dan timnya menyerang markas Tuan Takur Di tengah hutan berbekal informasi dari natu anaknya Tuan Takur tersebut Scene berlanjut ketika Keweng dan timnya sedang melakukan penyergapan di markas Tuan Takur Ternyata ada pasukan lain yang juga menginginkan Tuan Takur yaitu sebut saja pasukan hitam Mereka sedang melakukan pengintayan Namun Keweng dan timnya pun beraksi dan melakukan baku tembak Dan akhirnya pengawal Tuan Takur pun berjatuhan dan sebagian tim dari Keweng pun juga terluka karena ledakan bom Tuan Takur berhasil kabur ke sebuah gua dimana gua tersebut adalah penyimpanan rahasia uang dan emasnya Tuan Takur Ada yang aku bayangin ya guys Walaupun mempunyai banyak uang banyak emas melimpah tapi hidupnya di hutan gak enak ya Mending kita yang pas-pasan tapi mendingan kita banyak duit tapi kita tenang ya gitulah pokoknya Lanjut ya Di sisi lain pasukan hitam juga mengikuti mereka dan baku tembak pun masih berlanjut Setelah Tuan Takur mengambil sebagian hartanya yang disimpan di gua tersebut Tuan Takur pun langsung pergi Ternyata di sisi lain Tuan Takur dan pasukannya sudah menyiapkan ladang ranjau Takur pun tertembak hingga terjatuh tak berdaya namun berhasil dibawa pergi oleh Keweng menggunakan perahu Pasukan hitam pun tidak tinggal diam mereka terus mengejar dan menembakinya karena tidak ingin Tuan Takur dibawa oleh Keweng yang kemudian akan dibawa ke China Akhirnya bantuan helikopter pun tiba Keweng dan Takur yang sudah hampir mati berhasil selamat karena di sisi lain Peng menabrakan perahunya ke pasukan hitam hingga meledak dasyat Hingga akhirnya Tuan Takur dibawa ke China dan Keweng pun berhasil melaksanakan misinya dan menuntaskan segala bentuk kegelapan yang ada di segi tiga emas Dan film Operation Mekong pun berakhir Jadi kesimpulannya guys walaupun banyak uang tapi kalau mendapatkan uangnya dari hasil yang gak bener ya hidupnya gak tenang ya kan ya tinggal di hutan Walaupun emas bergepok uang segudang juga tidak menjadi alasan untuk bahagia Yang penting kita dekat dengan keluarga kita bahagia walaupun hidup sederhana Ya guys ya Itu dulu ya guys ya dari Mimin jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita tambah semangat untuk membuat video-video lain Terima kasih atas waktu Nah mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari Mimin ya guys ya Bilahi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh